Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari program studi ilmu kesehatan masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Mitral Sera Kediri Dengan bangga akan mempersentasikan salah satu mata kuliah kami Yaitu Biostatistika dengan dosen pemimpin Dr. Nia Sari SSI MKES Di mana kami terdiri dari kelompok lima yang terdiri dari Rizwanda Yusahari, Amalia Deviani, Yeni Musdika Diri Rahayu, Gian Fatma Amelia, Olivia Junita Ardiana, dan Lukman Ali Widiantara Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Uji Friedman Uji Friedman ditemukan oleh ilmuwan yang berasal dari Amerika bernama Milton Friedman Beliau adalah seorang ekonom Amerika dan intelektual publik Beberapa kontribusi oleh Mr. Friedman diantaranya adalah Price Theory, Update Macroeconomic, Floating in Sixth Reads, dan Friedman Test Uji Friedman sendiri yaitu adalah metode non-parametrik yang digunakan untuk kerancangan acak kelompok lengkap Yang bertujuan, yang pertama, untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan pengaruh antar perlakuan Ketika pengaruh perlakuan-perlakuan memiliki pengaruh yang berbeda Respon dari subjek yang diberi suatu perlakuan akan memiliki median yang sama dengan respon dari subjek yang diberi perlakuan lainnya Setelah pengaruh pengelompokan perubahan dihilangkan Rancangan data untuk uji Friedman ditampilkan dalam tabel di bawah ini Dimana baris mewakili kelompok dan kolom untuk perlakuan Istilah perlakuan memiliki makna yang luas Misalnya status ekonomi atau latar belakang pendidikan Berikut tabel rancangan untuk uji Friedman Dimana baris mewakili kelompok dan kolom untuk perlakuan Pengamatan-pengamatan dalam setiap kelompok diperingatkan secara terbisa Sehingga setiap kelompok akan memiliki gugus data peringkat Dengan K adalah banyaknya perlakuan Asumsi uji Friedman Yang pertama, data terdiri dari B kelompok yang saling bebas dengan ukuran K perlakuan Yang kedua, perubah yang diamati bersifat kontinu Yang ketiga, tidak ada interaksi antar kelompok dan perlakuan Dan yang terakhir, pengamatan dalam setiap kelompok dapat diperingatkan berdasarkan besarnya Hipotosis uji Friedman Ada H0 dan H1 Seperti berikut ini Statistik uji Friedman dapat ditentukan melalui prosedur berikut ini Yang pertama, urutkan pengamatan-pengamatan dalam setiap kelompok secara terpisah Selanjutnya, jika terdapat TIS atau nilai yang sama dalam kelompok Maka diberi peringkat tengah atau mid-rank Sehingga didapatkan rumus uji Friedman sebagai berikut Berikut adalah rumus uji Friedman Dimana B, yaitu adalah banyaknya kelompok K, banyaknya perlakuan R, yaitu jumlah peringkat perlakuan kesekian Dan T, banyaknya pengamatan yang berilai sama atau TIS Dan didapatkan kaedah keputusan seperti gambar berikut ini Contoh soal uji Friedman Misalkan kita ingin mempelajari skor-skor 3 kelompok di bawah 4 kondisi Di sini K, 4, dan N, 3 Tiap kelompok terdiri dari 4 subjek berpasangan Masing-masing satu subjek dihadapkan pada satu kondisi Kita andaikan skor-skor yang didapatkan untuk studi ini adalah seperti tersaji pada tabel berikut ini Penyelesaian uji Friedman Yang pertama, yaitu kita harus mencari hipotesis Dimana H0, yaitu sampel ditarik dari populasi yang sama H1, sampel ditarik dari populasi yang berbeda Dengan tingkat signifikasi, yaitu alpha 0,05 Dengan daerah penolakan P kurang dari alpha, maka tolak H0 Di slide sebelumnya, kita tadi menampilkan contoh soal Sebelum melangkah pada rumus Rumus, maka persidun yang harus kita lakukan yaitu adalah Meranking tabel-tabel tersebut Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut Setelah direngking, maka kita masukkan ke dalam rumus yang tadi Sehingga didapatkan hasil 4,5 Dan kita lihat di dalam tabel Sehingga didapatkan hasil 7,81 Sehingga didapatkan kesimpulan Karena efek hitung kurang dari G2R tabel, yaitu 7,8 Maka keputusan menerima H0 sampel ditarik dari populasi yang sama Dan berikut referensi yang kami ambil Berikut tadi adalah paparan dari kami tentang uji freetman Semoga apa yang kami tampilkan dapat bermanfaat untuk semuanya Dan saya mohon maaf awal bila selama memandu Tentang uji freetman kurang berkenan di hati pendengar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!